GOSPEL BIBLE STORY Jesus Goes to a Party Apakah kamu pernah pergi ke pesta? Suatu hari, Yesus pergi dengan keluarga dan teman-temannya ke pesta pernikahan. Mereka makan dan minum, lalu mereka makan lebih banyak dan minum lebih banyak. Pesta itu tidak hanya bertahan beberapa jam. Pesta itu dilaksanakan selama satu minggu penuh. Semua sedang menikmati pesta, sampai sang pengantin kehabisan anggur. Oh tidak! Bayangkan jika kamu pergi ke pesta ulang tahun, tetapi kuenya sudah habis dimakan sebelum kamu mendapatkannya. Hmm, sangat menyedihkan. Orang-orang yang menghadiri pesta juga pasti akan bersedih. Ibu Yesus, Maria, tahu bahwa Yesus dapat menolong. Maria memberitahu pada pelayan pesta, lakukan apa yang seperti Yesus suruh kamu untuk lakukan. Yesus menunjuk pada beberapa tempayan dan menyuruh pelayan untuk mengisinya dengan air. Pelayan itu mengisi tempayan sampai penuh dengan air. Lalu Yesus berkata, Ambilah beberapa air dari tempayan ini dan berilah kepada orang yang bertanggung jawab atas pesta ini. Ketika ketua pesta itu mencicipi air, dia sangat terkejut. Air itu tidak terasa seperti air. Rasanya menjadi anggur dan sangat enak. Hooray, Yesus baik dan berkuasa. Yesus telah mengubah air menjadi anggur yang sangat enak. Bagaimana kita merayakan suatu pesta? Kita merayakan hari libur seperti Natal dan Pascah. Kita merayakan ulang tahun dengan games dan hadiah. Tetapi yang terbaik adalah kita merayakan Yesus karena dia adalah Allah yang baik dan berkuasa. Hai Riverside Kids, gimana ceritanya? Menarik kan? I hope it will be a blessing for you. Jangan lupa like, share, and subscribe Riverside Nextgen. God bless you! Sub indo by broth3rmax